Halo, hari ini saya akan mereview buku History of Westerner Philosophy, karya Beton Russell. Dan saya Jessica yang akan bersama dengan kalian, selamat menikmati. Buku ini merupakan bulu Russell yang paling sukses dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dalam buku ini, Russell berusaha mengaitkan sejarah filsafat dengan sejarah sosial, politik, dan kemasyarakatan. Dengan data yang valid, Russell membahas sosok para filsuf yang mempunyai kontribusi besar dalam peradaban manusia dan merinci ide-ide dasar, pemikiran pemikiran, dan pengaruh terhadap masyarakat dan para filsuf berikutnya. Russell juga memasukkan bab-bab khusus mengenai sejarah sosial murni yang dimaksudkan untuk melihat kaitan antara seorang filsuf, pemikiran, dan kondisi sosial politiknya. Buku ini merupakan sejarah lengkap filsafat barat sejak zaman Yunani kuno yang dimulai dengan penjelasan mengenai filsafat Pitagoras pada tahun 532 sebelum masehi sampai dengan filsafat Juntwe yang diakhiri dengan penjelasan mengenai filsafat analisis logika pada awal tahun 1900-an. Urayan dibagi menjadi tiga buku yang terdiri dari lima bagian berdasarkan urutan kronologis atau masanya. Buku pertama yaitu filsafat kuno terbagi atas filsafat sebelum Sokrates, masa Sokrates sampai Aristoteles, dan masa sesudah Aristoteles. Buku kedua dibagi dalam dua bagian yaitu filsafat katolik dan alirannya sampai dengan kabat ketiga belas termaksud diantaranya filsafat Nabi Muhammad dan Thomas Aquinas. Dan buku ketiga terdiri dari atas Renaissance sampai dengan Hume dan Rousseau sampai dengan John Dewey. Seluruhnya terdapat 40 filsuf yang pemikirannya diuraikan tersendiri masing-masing sekitar 10 halaman. Selain penjelasan mengenai masing-masing aliran diuraikan secara kronologis, hal menarik pada buku ini adalah bagian awal setiap masa yang berbeda diuraikan pula kondisi atau latar belakang sejarah pada masa tersebut, sehingga pembaca mendapat gambaran mengenai keadaan yang melatar belakangi filsafat tersebut. Dengan demikian, pembaca tidak saja mendapatkan pengetahuan mengenai pemikiran filsafat, namun juga mengetahui mengenai sejarah pada masa-masa tersebut, sehingga dapat dipoleh pengertian yang lebih mendalam. Sebagai contoh, sebelum membahas mengenai filsafat diunani kuno, diuraikan terlebih dahulu mengenai kemunculan dan perkembangan kebudayaan Yunani secara singkat. Demikian pula, sebelum membahas mengenai filsafat yang muncul pada era renesans, diuraikan terlebih dahulu kondisi umum dan sejarah singkat munculnya renesans di Italia. Secara umum, buku ini cukup lengkap dan menyenangkan untuk dibaca, serta dapat dibaca secara perlahan-lahan sesuai waktu yang tersedia, karena sistematikanya yang sangat bagus, sehingga pembaca dapat memilih mana yang akan dibacanya terlebih dahulu tanpa harus berurutan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa tokoh dalam beberapa periode, yaitu periode filsafat alam, periode filsafat klasik, kemudian periode pada zaman pertengahan, zaman kebangkitan, kemudian filsafat modern, kemudian zaman pencerahan, zaman abad ke-19, hingga pada zaman ke-20. Pada periode filsafat alam, terdapat tiga tokoh periode pada filsafat alam. Yang pertama, Thales, pada tahun 624 sampai 546 sebelum masehi. Thales dianggap sebagai bapak filsafat. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-segalanya. Yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, dan tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, persifat mantap, dan tak terbinasakan. Tokoh filsafat yang kedua adalah anak Simandros. Orang yang pertama kali membuat peta bumi, dan dia juga sangat berjasa dalam bidang geografi dan astronomi. Dia berpendapat bahwa asal dari segala sesuatu adalah yang satu, yakni tidak berhingga dan tidak berkeputusan, yang dia sebut Aperon. Anak Simandros juga menganggap jiwa yang menjadi dasar hidup itu serupa dengan udara. Dan yang ketiga adalah Anaksimenes. Anaksimenes adalah murid dari Anaksimandros. Dia mengajarkan bahwa barang yang asal itu satu, dan tidak berhingga. Hanya saja, dia menolak ajaran gurunya. Bahwa barang yang asal itu, tidak ada persamaannya dengan barang yang lahir, dan tidak dapat digambarkan. Berbeda dengan Thales, yang mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki jiwa. Menurutnya, benda mati tidak memiliki jiwa, karena tidak ada udara di dalamnya. Selanjutnya, pada periode filsafat klasik, yang pada masa ini, filsafat bercorak antropocentris, yang artinya menjadikan manusia sebagai objek pemikiran filsafat mereka. Yang pertama, Socrates, yang dari tahun 469 hingga 399 sebelum masehi. Socrates lebih peduli dengan bagaimana orang harus berperilaku, dan mungkin juga filsuf etika yang pertama. Pandangannya bahwa setiap individu mempunyai potensi untuk mengetahui kebaikan, kebenaran, dan kesalahan. Dia memberikan kontribusi penting dan abadi di bidang etika, epistemologi, dan logika, khususnya dalam metodologi filsafat atau metode Socrates atau elektrus. Selanjutnya, Plato, pada tahun 427 hingga 347 sebelum masehi. Plato adalah seorang murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Selain dipengaruhi oleh pemikiran Socrates, Plato juga dipengaruhi oleh Heraklitus, Ormenides, dan Pythagoras. Dalam karyanya, ia memandukan etika, filsafat politik, epistemologi, metafisika, dan psikologi moral menjadi filsafat yang saling berhubungan dan sistematis. Plato mengatakan bahwa pengetahuan itu bersifat bawah. Dan yang ketiga adalah Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum masehi. Aristoteles merupakan salah satu tokoh pendiri terpenting dalam filsafat barat dan yang pertama kali menciptakan sistem filsafat yang bersifat konfrehensif, mencakup etika, estetika, politik, metafisika, logika, dan sains. Aristoteles mengembangkan dialektika yang bertujuan untuk mengembangkan metode penelakan universal yang dimungkinkan untuk mempelajari segala sesuatu yang perlu dikatalui tentang kenyataan. Aristoteles mendefinisikan logika sebagai penelakan baru dan perlu. Baru karena memungkinkan kita mempelajari apa yang tidak kita ketahui dan perlu karena kesimpulannya tidak dapat dihindari. Selanjutnya pada filsafat zaman pertengahan. Pertama, Tertulianus. Ia berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudah cukup. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Tidak ada hubungan antara Yerusalem sebagai pusat agama dengan Yunani sebagai pusat filsafat. Tidak ada hubungan antara gereja dengan akademi. Tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Apa yang dikatakan oleh para filsuf Yunani tentang kebenaran pada hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Kemudian yang kedua, Agustinus. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan. sehingga ia dijuluki sebagai guru sekolastik yang sejati. Menurutnya, orang dapat meragukan segalanya, tetapi orang tidak dapat meragukan bahwa ia ragu-ragu. Seseorang yang ragu-ragu sebenarnya ia berpikir, dan seseorang yang berpikir sesungguhnya ia berada. Daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya bersifat kekal. Kemudian, Avicenna atau Ibnusina. Secara khusus, ia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak pengobatan modern awal. Dia mencoba mendamaikan filsafat rasional dari Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan teologi Islam. Dia juga mengembangkan sistem logikanya sendiri yang dikenal sebagai Avicenian Logik. Menurutnya, Tuhan bergerak dari doktrin spekulatif filsafat Yunani atau dari Aristoteles yang telah bergeser menjadi Tuhan pencipta dari sesuatu yang sudah ada secara pancaran. Selanjutnya adalah Thomas Aquinas. Karya Aquinas telah menandai taraf yang tinggi dari aliran sekolah stiktisme pada abad pertengahan. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia menghimbau agar orang-orang untuk mengetahui hukum alamiah atau pengetahuan yang terungkap dalam kepercayaan. yang terakhir adalah Rogen Beacon. Dia kadang-kadang dikreditkan sebagai salah satu pendukung empirisme Eropa paling awal dan metode ilmiah modern. Meskipun penelitian selanjutnya mendekankan ketegantungan pada tradisi okultisme dan alkingia. Dia mencala sistem skolastik yang berlaku karena itu semata-mata ditentukan oleh tradisi dan otoritas. Beacon melakukan berbagai eksperimen yang diklaim sebagai contoh pertama dari sains eksperimental sejati sekitar 500 tahun sebelum kebangkitan sains yang sebenarnya di barat. Beacon mempelajari astrologi dan percaya bahwa benda-benda langit memiliki pengaruh terhadap nasib dan pikiran pemikiran manusia. Selanjutnya periode filsafat renaissance Yang pertama adalah Desiderius Ia paling dikenal sebagai seorang humanis awal Ia pula kadang-kadang dikenal sebagai prince of humanis dan bapak intelektual reformasi Dia berperan penting dalam menyelamatkan teori kristen dari kesemua skolastik Yang kedua adalah Thomas More Dia menciptakan kata utopia sebuah nama yang diberikan untuk tanah imaja yang ideal yang sistem politiknya digambarkan dalam bukunya yang terkenal pada tahun 1516 dengan nama yang sama Buku itu adalah jikal bakal genre sestra utopis dan telah diklaim oleh beberapa sosialis modern sebagai kunci dalam perkembangan awal gagasan sosialis Dan yang ketiga adalah Sir Francis Bacon Kontribusi utamanya pada filsafat adalah penerapan penelaran induktifnya yang generasi berdasarkan contoh individu Pendergatan yang digunakan adalah sains modern daripada metode a priori skolastisme dan aristotelialisme pada abad pertengahan Ia merupakan seorang yang mendukul awal empirisme dan metode ilmiah Selanjutnya tokoh pada periode filsafat modern yang pertama René Descartes Descartes mendapat julukan sebagai bapak filsafat modern alirannya ada aliran rasionalisme karena semua hal harus berdasarkan rasio Descartes paling dikenal karena penyataannya yang filsafis yaitu cogito ergosum saya berpikir maka saya ada je pense non jesui Descartes menyimpulkan bahwa Allah itu ada menurut filsafat aliran ini bahwa suatu pengetahuan itu diperoleh dengan cara berpikir karena akal merupakan alat untuk memperoleh pengetahuan selanjutnya adalah John Locke Locke menandai lahirnya era modern dan era pas Descartes Locke mengemukakan bahwa ada dua macam pengalaman manusia yakni pengalaman lahiria atau external sensation dan pengalaman batinia atau internal sensation segala aktivitas yang ditangkap oleh panca indera manusia disebutnya sebagai pengalaman lahiria sedangkan pengalaman batinia berbicara ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat menghendaki meyakini dan sebagainya kedua bentuk pengalaman inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya dalam pandangannya bayi lahir ke dunia dengan pemikiran yang benar-benar bebas seperti kertas putih lembar kosong lembari kosong tablet kosong atau tabula rasa John Locke berpendapat agar lembaran itu dapat diisi diputuhkan pengalaman dengan lingkungan melalui berbagai indera yang ada dan yang terakhir adalah Thomas Hose bukunya yang terkenal pada tahun 1651 yaitu Leviathan dan teori kontra sosialnya yang dikembangkan selama masa-masa penuh gejolak di sekitar perang saudara Inggris hal itu menjadi fondasi bagi sebagian besar filsafat politik barat visinya tentang dunia sangat orisional pada saat itu dan masih relevan dengan politik kontemporer Hobbes memandang politik sebagai disiplin sekuler terpisah dari teologi selanjutnya toko pada periode pencerahan yaitu Voltaire kecerdasan dan gayanya menjadikan salah satu penulis dan filsuf terbesar di Perancis dia adalah seorang pendukur reformasi sosial yang belak-belakan termaksud pembelaan kebebasan sipil kebebasan beragama dan perdagangan bebas terlapas dari undang-undang sensor yang ketat dan hukuman yang keras pada periode tersebut dan menggunakan karya-karya satifnya untuk mengkritik dogma katolik dan Perancis selanjutnya Gianja Kues Rosso pandangan Gianja Kues tentang agama sangatlah kontroversional tujuan pendidikan menurutnya adalah untuk belajar bagaimana hidup benar dan ini harus dicapai dengan mengikuti seorang wali yang dapat membimbing muridnya melalui berbagai pengalaman yang direncanakan dia meminimalkan pentingnya pembelajaran buku dan memberikan pendekanan khusus pada pembelajaran melalui pengalaman selanjutnya adalah Immanuel Kant dia adalah titik awal dan inspirasi bagi gerakan idealisme Jerman di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dan lebih khusus lagi untuk kantianisme yang tumbuh di sekitar dalam hidupnya sendiri karya-karyanya terutama tentang epistemologi metafisika dan etika seperti karya utamanya kritik nala murni dan kritik nala praktis mencapai pergeseran paradigma lengkap dan memindahkan filsafat melalui perdebatan antara kaum rasionalis dan empiris yang telah mendominasi zaman awal pencerahan dan memang menggembungkan kedua doktrin yang tampaknya kontradiktif itu dan menjemputnya dengan kirtisme selanjutnya adalah toko pada paradigma filsafat abad ke-19 yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel dia disebut sebagai Aristoteles zaman modern dan dia menggunakan sistem dialektikanya untuk menjelaskan keseluruhan sejarah filsafat sains seni politik dan agama Hegel dalam bukunya dalam Filosophy of History mengembangkan sebuah teori yang didasarkan pada pandangan bahwa negara merupakan realitas kemajuan pikiran ke arah kesatuan dengan nalar negara sebagai kesatuan wujud dari kebebasan objektif dan nafsu subjektif adalah organisasi rasional dari sebuah kebebasan yang sebenarnya berubah-ubah dan sewana-wenang jika dibiarkan pada tingkah laku individu selanjutnya adalah Agusti Conte meskipun mungkin paling dikenal karena menciptakan istilah sosiologi dan altruisme kontribusinya yang paling abadi terhadap filsafat adalah sebagai pendirikan positifisme abad ke-19 yang didasarkan pada keyakinan bahwa hanya pengetahuan autentik yang merupakan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman interaktual dan penerapan ketat metode ilmiah ia melihat metode ilmiah harus digunakan untuk menggantikan metafisika dan teologi dalam setiara pemikiran dan percaya bahwa metafisika harus diganti dengan hirarki ilmu pengetahuan dari matematika sebagai dasar hingga sosiologi sebagai puncaknya selanjutnya adalah Friedrich Nietzsche dia dianggap sebagai pelopor penting dari gerakan eksistensialisme meskipun ia tidak termasuk dalam aliran tertentu dan karyanya telah menghasilkan literatur sekunder yang luas dalam tradisi filsafat kontinental dan filsafat analitik abad ke-20 ia menantang dasar-dasar kekristianan dan moralitas tradisional yang terkenal dengan menyatakan bahwa Tuhan sudah mati atau God is dead yang mengarah ketuduhan ngomongnya dibenarkan bahwa ia seorang artisme skeptisme moral relatifisme dan nihilisme dan yang terakhir John Dewey pada periode filsafat abad ke-20 ia merupakan seorang filsuf psikolog dan pembaharu pendidikan Amerika pada abad ke-20 baginya sekolah itu harus dimuai dari ketertarikan murid akan subjek mata pelajaran kemudian menyediakan proyek-proyek yang mengintegrasikan kemampuan akademis dan materinya dalam pengalaman bekerjasama atau cooperative learning siswa dalam saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam situasi yang membandingkan kejadian di luar kelas nah teman-teman dari toko-toko filsafat yang sudah saya sebutkan tadi memang semuanya memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan atau kemajuan generasi-generasi atau manusia hingga saat ini contohnya seperti Descartes dan juga Thomas Aquinas yang memang memiliki sumbangsi pemikiran besar yang mereka berikan terhadap bidang ilmu pengetahuan jadi melalui pemikiran-pemikiran yang mereka sumbangsikan ini memiliki atau membuat dunia pendidikan semakin berkembang dari zaman ke zaman dan juga memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan dunia ke depannya itulah pemahapakan yang dapat saya sampaikan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati